Para perempuan di Selandia Baru mengenakan kerudung sebagai aksi solidaritas dan pernyataan sikap damai untuk umat muslim menyusul teror dua masjid di Christchurch. Aksi solidaritas digelar melalui kampanye di media sosial dengan tagar Headscarf for Harmony. Kampanye Headscarf for Harmony dimulai oleh seorang dokter di Auckland setelah mendengar tentang seorang perempuan yang terlalu takut untuk keluar karena kerudungnya membuatnya menjadi target terorisme. Aksi solidaritas memakai kerudung dilakukan bersamaan dengan momen refleksi nasional yang digelar di Hagley Park, sebuah lapangan di depan masjid Al-Nur. Kampanye ini mendapat hubungan dan apresiasi dari Dewan Perempuan Islam Selandia Baru dan Asosiasi Muslim Selandia Baru. Sebelumnya, Perdana Menteri Selandia Baru, Yashinta Arden, mengenakan kerudung hitam saat bertemu dengan keluarga korban. My primary reason was that if anybody else turns up waving a gun, I want to stand between him and anybody he might be pointing it at. And I don't want him to be able to tell the difference, because there is no difference.